785 unit kendaraan dinas, baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Seluma, tercatat menunggak pajak. Data UPTD Samsat Kabupaten Seluma total tunggakan pajak ratusan kendaraan dinas tersebut mencapai 925 jutaan rupiah. Ratusan randis yang menunggak pajak itu termasuk randis yang sebelumnya dihibahkan ke beberapa OPD. Di antaranya randis yang digunakan para petugas penyuluh pertanian. Sehingga Kepala UPTD Samsat Kabupaten Seluma alam syukur mengancurkan agar para petugas penyuluh pertanian dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan saat ini. Hal tersebut karena beban pajak kendaraan dinas setiap tahunnya kembali kepada para pemegang kendaraan dinas dan bukan menjadi tanggungan dinas yang menaunginya. Sehingga dengan adanya program pemutihan pajak diharap dapat meringankan beban pajak yang ditanggung para PPL. Kabupaten Seluma itu juga pernah beberapa waktu yang lalu mendapatkan kendaraan hibah dari provinsi yaitu dinas pertanian dan dinas kesehatan. Itu juga akan kita surati dan kita datangi dengan membawa data-data tunggakan kendaraan dinas yang ada di Dias, dua OPD. Termasuk dinas sosial? Termasuk dinas sosial.